Kepakaran hebat terjadi di Dusun Poniang, Desa Talu Banua, Kecepatan Sendana Kabupaten Majene, pada selasa 5 April malam kemarin. Sembari menunggu damkar, warga kemudian inisiatif memadamkan api dengan alat seadanya. Bagaimana kronologi kejadian dan apa penyebab kebakaran ini akan dilaporkan? Reporter kami dari Tribun Sulbar, ada Rekan Bas Bin di sana, silakan dengan laporan Anda. Ya, halo Daya dan Tribuners, melaporkan dari Kabupaten Majene, Selasi Barat. Tepatnya pada malam semalam, ya ini satu rumah warga di Dusun Poniang Tengah, Desa Talu Banua, Kecepatan Sendana, Kabupaten Majene, Selasi Barat, hangus diterbakar. Dimana dari video yang kami terima, kejadian ini terjadi sekitar pukul 9.40 Wittat Tribuners, dan pada saat kebakaran terjadi, masyarakat atau warga tengah berada di masjid untuk mengikuti sholat, isyah, dan tarwif bersama. Dan dari kejadian ini, para warga kemudian berupaya untuk memadamkan api dengan menggunakan alat siadanya, karena pemadam kebakaran sendiri untuk menempuh ke lokasi butuh waktu sekitar, maksud saya butuh jarak sekitar 41 km, sehingga masyarakat inisiatif untuk memadamkan api dengan menggunakan perabotan atau alat siadanya dengan bersama masyarakat sekitar. Dan ada pun keterangan yang kami himpun dari Kepala Desa Talu Banua, yakni Bapak Syaf Tududdin mengatakan, dari insiden ini setidaknya satu rumah atas nama takdiran ini hangus dan rata dengan tanah, dan tidak ada sama sekali barang berharga yang bisa diselamatkan, karena memang kondisi rumah pada saat terbakar itu sentara kosong. Namun dari insiden ini juga tidak ada perubahan jiwa mengingat, itu tadi, masyarakat atau penghuni berada di luar rumah. Dan ada pun enggak saat ini tribuners dan DEA dapat kami informasikan juga bahwa untuk sementara penyebab terjadinya kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian, namun berdasarkan keterangan beberapa saksi itu diduga kebakaran diakibatkan karena ledakan tabung gas. Dan dari insiden ini juga diperkirakan kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Seperti itu dia. Baik, terima kasih Rekan Mas Din melaporkan dari Majenis Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.